Sementara itu pemirsa akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa pekan terakhir. Hektaran tanaman jagung di desa Kasian Timur, Kecamatan Puger mengalami pembusukan batang hingga mempengaruhi mutu komunitas pangan. Tanaman jagung yang mengalami batang busuk dan berjamur di desa Kasian Timur, Kecamatan Puger ini disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga lahan jagung sering tergenang air. Akibatnya batang busuk dan jagung berjamur sehingga petani tidak bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan. Apalagi harga komoditas jagung sedang merosot sangat murah dan tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan para petani. Petani berharap pemerintah mencari solusi untuk persoalan yang dikeluhkan petani. Pada tahun ini itu kan memang musimnya hujan itu maju sehingga curah hujan itu sangat tinggi sehingga tanaman-tanaman jagung itu banyak yang terkena busuk batang sehingga memang pada varitas-varitas terentu itu ada yang tidak tahan terhadap cuaca ekstrim sehingga ada yang tidak tahan sehingga terjadilah busuk batang. Bahkan di wilayah gemuk emas kencong itu banyak yang sekarang itu banyak yang kebanjiran justru malah tidak panen. Dari Puger, Bambang Sukiarto, Jumber 1 TV, melaporkan.